Finance, tapi kebetulan supervisernya, backgroundnya ekonomik, terus public economics seperti itu, jadi terus diarahkan untuk lebih kejadinya dikenalkan sama si degrowth ini gitu, nah jadi pas ngerjain disertasi itulah salah satu chapter disertasinya pakai narasinya pakai narasi tentang degrowth gitu, jadi tentang empiricalnya tentang Islamic finance data-datanya pakai data-data Islamic bank sama suku tapi kemudian narasinya pakai degrowth nah, tapi untuk kali ini berhubung jadi saya masih berharap untuk bisa publikasi paper dari tesis saya itu, jadi saya kalau mau share aku gak yakin gitu, takut jadi saya ganti ini judulnya Understanding Degrowth and Alternative Perspectives on Economics and Finance nah ini jadi saya lebih banyak cerita tentang degrowthnya, jadi kalau sebelumnya di tesis saya, langsung saya saya gabung dengan Islamic finance gitu nah kalau ini saya cuman bahas tentang degrowthnya aja gitu, jadi degrowth itu apa oke, mungkin ini ya, 20 menit semoga sampai 20 menit karena selainnya cuman sedikit oke, saya mulai aja jadi degrowth ini degrowth itu apa kalau backgroundnya jadi backgroundnya ini ada beberapa background, beberapa latar belakang yang mendasari gitu jadi kalau munculnya pertama kali itu di Perancis jadi ini ada scholars atau orang-orang yang mengkritik terhadap modernity sama mengharapkan adanya revolusi dari civilization karena merasa kehidupan yang ada itu terlalu modern yang mana sangat highly consumerism terus yang yang mana kayak sangat materialistik gitu jadi itu yang dirasa kayaknya harus ada perubahan di situ nah kemudian ada political ecologist namanya George J.S. Turogan itu disebut sebagai father of degrowth ini yang memperkenalkan kata-kata de croissance ini artinya decline gitu degrowth gitu jadi adanya penurunan nah ini juga didasarkan pada kemampuan karena dia ya namanya political ecologist jadi kayak didasarkan pada kemampuan alam gitu terhadap untuk kemenuhan ini tadi gaya hidup yang modern dan penuh dengan materialisme gitu nah selain itu kemudian selain dari yang tadi ada kritik terhadap modernity terus kemudian dari sisi political ecologist Anda juga ini ilih sama Marshal Sahlins ini kritiknya terhadap teori dari development gitu jadi teori development yang ada itu menghilangkan autonomi atau kemampuan masing-masing individu maupun society untuk menentukan kehidupannya masing-masing gitu sistem atau pola hidupnya masing-masing itu gak ada autonominya lagi makanya mereka mengusulkan atau mempropos autonomi dan juga modern subsistence society gitu jadi society yang tidak diatur-atur oleh teori-teori tertentu tapi dibiasarkan pada kemampuan masing-masing si society tersebut supaya bisa nah tujuan akhirnya itu enjoying good life seperti itu nah itu jadi itu yang di di Perancisnya pergerakan di Perancisnya jadi secara intelektual maupun secara dari grassroot jadi aktivis-aktivis seperti itu itu yang di Perancis kemudian bahasan ada juga bahasan dari sisi ecological economics nah karena ecological economics ini memahami ekonomi secara fisik ya jadi kayak apa kemampuan dari sumbernya sumber dayanya kemudian diolah kemudian sampai hasil akhirnya terus jadi kan itu ada semuanya ada kapasitasnya masing-masing nah ini yang di latar belakang yang mendasari sampai ada bahasan tentang degrowth ini karena karena kalau melihat kapasitas lingku alam itu misalnya kapasitas resourcesnya yang terbatas walaupun sebenarnya abundance ya maksudnya banyak gitu melimpah cuman kemudian cara menggunakannya tingkat-tingkat penggunaannya itu yang gak sustainable kemudian selain itu juga output yang dihasilkan karena gak cuman menghasilkan produk jadi dari produksi yang dilakukan sumber daya terus jadi input kemudian diolah itu outputnya gak cuman produk yang mana digunakan oleh manusia tapi juga ada sampah terus ada heat yang dikeluarkan ke ke alam semesta kayak gitu jadi kapasitas secara keseluruhan itu dihitung dan ternyata gak sustainable gitu jadi kalau misalnya ekonomi itu masih menggunakan growth sebagai tujuan utama ekonomi growthnya secara material secara monetary value juga ini tuh kapasitas alam semestanya gak cukup gitu baik input maupun outputnya maksudnya kapasitas yang menampung outputnya nah makanya menyarankan adanya social change karena gak cukup dengan gak cukup dengan kalau produksinya apa sistem produksinya aja yang diubah itu gak cukup tapi harus secara keseluruhan sosial yang harus diubah kemudian dikenalkan ada juga kemudian dipahamnya adalah steady state equilibrium jadi memang growth itu perlu tapi kemudian nanti at some point harus sampai ke level steady state-nya gitu jadi steady state equilibrium ini yang dirasa yang paling yang akan dimana titik semua kapasitas sumber daya itu sudah di level yang sustainable dan mampu ber maksudnya bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama seperti itu tidak mengganggu kestabilan keseluruhan sistem ekologinya seperti itu nah kemudian selain itu ada juga ini dari buku yang ditulis oleh Michael Schumacher Small is Beautiful salah tulis Small is Beautiful ini kan diceritakan bahwa kelompok-kelompok kecil itu tidak kalah baiknya gitu maksudnya ada perlunya juga kita itu membentuk sesuatu yang lebih kecil dibandingkan segala hal harus besar tapi tidak sustainable atau tidak sesuai dengan aspirasi atau sistem sosial yang ada di wilayah tersebut atau ya kemudian selain itu ada report yang ditulis oleh Donela Meadows dan et al itu tentang limits to growth ini juga didasari pada overshoot yang akan terjadi jadi kalau sistem ekonomi itu tetap menggunakan tujuan utamanya itu growth secara materi yang mana overshoot terhadap sistem yang ada di dalam alam semesta seperti itu jadi kemudian harus ada perrem yang digunakan atau perubahan yang dilakukan supaya tidak terjadi overshoot ini jadi mereka menggunakan modeling untuk memprediksi berapa puluh tahun ke depan ini bukunya tahun 1971 jadi menggunakan modeling untuk melihat kemampuan bumi ke depannya kemudian kalau tetap dengan proyeksi growth yang sama gitu tetap menggunakan tujuan yang sama itu akan overshoot seperti itu makanya harus ada perubahan shifting dari yang tujuan utamanya growth ini material growth ke growth yang lain seperti itu nah kemudian itu kalau latar belakangnya di growth ini muncul jadi latar belakangnya memang dari segi lingkungan kapasitas bumi kapasitas alam semesta dan juga bagaimana masyarakat manusia satu sama dengan yang lain ini berinteraksi di dalam masyarakat yang mana kalau lama-lama jadi terlalu modern dan sangat materialistik dan sangat bergantung pada consumerism seperti itu nah kemudian kalau perkembangan literaturnya sendiri di growth ini jadi ada beberapa cabang yang membahas di growth yang pertama itu tentang historinya jadi kenapa jadi jadi menceritakan dari awalnya kenapa GDP itu digunakan penggunaan GDP dan seterusnya kemudian ecological economicsnya yang di bawah jadi bagaimana di growth ini dijelaskan dari sisi ecological economics kemudian ada juga literatur yang membahas tentang kemudian economics of di growth itu seperti apa nah ini ada di sini kemudian ada juga yang membahas di growth dari sisi anthropology and social sciences nya kemudian nah kemudian kan growth ini growth ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya perkembangan teknologi dan berarti ada kontribusi teknologi di situ jadi di sini ada beberapa literatur juga yang membahas tentang teknologi bagaimana teknologi itu seharusnya seperti itu kemudian yang ada juga yang membahas literatur tentang political science nya jadi kemudian secara politik bagaimana di growth ini bisa dipahami seperti itu nah kalau melihat dari mungkin saya jelaskan coba jelaskan dari per per topik jadi kalau dari history nya jadi jadi menjelaskan kenapa GDP itu digunakan jadi kan GDP ini pertamanya awalnya digunakan dikembangkan oleh kusnitz dikembangkan untuk menghitung sebenarnya kemampuan kemampuan suatu negara ini US ya awalnya menghitung untuk kemampuan mereka ini setelah perang itu sebenarnya apa saja sumber daya yang mereka miliki dan juga kemampuan kemampuan mereka untuk menyelenggarakan perekonomian itu seperti apa tapi kemudian kemudian ini walaupun yang yang menghitung GDP pertama kali ini dulunya GNP kusnet mengatakan bahwa ini itu bukan ukuran yang sempurna maksudnya kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak tepat untuk dihitung maksudnya tidak ada positif negatif semuanya asal dia ada perhitungan moneternya akan masuk ke GDP dan positif misalkan pun itu sebenarnya penggunaannya untuk senjata perang itu juga positif terus misalnya uang yang dikeluarkan itu untuk membersihkan efek dari untuk membersihkan efek dari pencemaran lingkungan itu juga positif harusnya kalau seharusnya kan jadi kritiknya adalah GDP harusnya ada ada apa ada pengurangnya tidak semuanya dipositifkan kalau semuanya dipositifkan kegiatan ekonomi yang baik maupun yang jelek akan terhitung sebagai untuk meningkatkan GDP sedangkan harusnya ada beberapa yang mengurangi karena kan tidak sesuai dengan misalnya ke sustainability dari lingkungan maupun kebahagiaan manusianya gitu kesejahteraan manusianya nah kemudian jadi misalnya kalau apa uang yang berputar di industri alat-alat perang gitu maksudnya itu juga ya oke ya atau misalnya kan ini biasanya adalah produktivitas atau berapa yang dihasilkan gitu ya dari setiap industri nah kalau maksudnya kalau industri semua industri dimasukkan regardless kontribusinya secara kesejahteraan maupun terhadap lingkungan misalnya industri pendidikan sama industri alat senjata senjata kan ya mungkin tujuan untuk perang gitu dua-duanya kalau semuanya naik ya bertambah yang diproduksi ya pasti GDP-nya naik gitu padahal kalau harusnya untuk pendidikan pendidikan pasti penting gitu untuk kegiatan ekonomi maupun untuk semua masyarakat nah itu kan memang benar kalau positif nah tapi kalau untuk perang ini debatable sih maksudnya ada juga mungkin yang merasa ya perlu tapi kan sebenarnya perang juga tidak banyak mungkin kesejahteraannya ya dipertanyakan lagi jadi harusnya kalau di industri yang yang tidak tidak memberikan kesejahteraan ini harusnya ya negatif atau tidak dimasukkan seperti itu nah tapi ya kemudian kalau saya baca di buku yang terkait dengan GDP problematikanya dengan GDP ya ini kemudian dijadikan juga sebagai malah sebagai alat politik untuk bersaing maksudnya bersaing antara satu negara dengan negara yang lain gitu terutama waktu itu kan yang masih yang blok blok bloknya US sama bloknya Rusia China kayak gitu kan Rusia itu berusaha untuk menghitung dengan cara yang berbeda tapi ternyata tidak sebaik perhitungan yang dilakukan oleh US jadi ini ada jadi alat politik juga kalau dari cerita di buku tersebut jadi kalau di historinya ini ada tulisannya growth itu ideological and political construction jadi ternyata dibaliknya kalau kita mau bilang gak bisa begitu aja sebenarnya gak bisa begitu aja nerima bahwa growth ini penting karena kita juga harus lihat sebenarnya konstruksi ideologis sama politik dibaliknya itu seperti apa nah itu yang jadi awal tadi memang awal mulanya dari ekonomi dulu tapi setelah dilihat-lihat ternyata oh ini tuh sebenarnya karena karena senternya adalah si GDP ini kemudian jadi membahas kenapa GDP ini jadi penting sih kemudian asal-usulnya GDP ini apa nah kemudian nah kalau dari segi ecological economics ya tadi karena kan dia membahasnya energi yang masuk dan energi yang keluar seperti itu nah terus nah tapi kan menghitungnya juga dari energy return on energy investment gitu nah kalau pakai yang renewable nah ini juga berkaitan dengan growth karena kalau GDP growth maksudnya kalau GDP sudah ada target GDP growth tertentu ketika melihat ROI ini juga akan mempengaruhi keputusan untuk pakai energi yang seperti apa karena kalau berdasarkan penghitungan energy return on energy investment dari yang renewable energy itu masih rendah dibandingkan dengan yang pakai yang brown energy gitu yang kayak coal solar gitu coal sama oil kayak gitu nah jadi karena ada growth target growth yang harus capek yang mau gak mau kayak pasti pakai ROI-nya yang lebih tinggi juga gitu dibandingkan pakai dibandingkan ROI yang lebih rendah yang dari renewable energy terus tapi kemudian nah kemudian kalau di ecological economics ini ada namanya dipropos green growth atau dematerialization jadi energinya yang digunakan ini lebih sedikit tapi hal yang produk yang dihasil outputnya itu lebih besar jadi pakai efisiensi atau decoupling tapi malah kalau tetap tadi balik lagi kalau tujuannya masih growth juga nah decoupling atau efisiensi atau dematerialization ini jadi penggunaan material yang lebih sedikit untuk output yang sama tingkat output yang sama ini malah jadi memproduksi lebih banyak lagi gitu jadi bukannya bukannya karena lebih efisien kemudian produksinya bikin tetap gitu jadinya kan kebutuhan materialnya juga lebih sedikit dengan memproduksi hal yang sama tapi ini malah karena merasa lebih efisien jadinya lebih banyak lagi output yang dihasilkan jadi kan sebenarnya ini kalau nggak salah namanya javons paradox jadi nggak berlangku juga tuh si decoupling atau misalnya efisiensi ini karena ternyata ujung-ujungnya karena merasa lebih efisien yang dihasilkan malah lebih banyak jadi nggak tercapai juga ini tadi apa namanya pengurangan penggunaan materialnya seperti itu jadi karena tadi balik lagi ujung-ujungnya karena mau mencapai growth yang sudah ditetapkan nah terus kemudian nah seperti apa sih ekonomics dari growth ini kan kalau mungkin yang paling gampang berarti nggak nggak pakai nggak punya target growth dong gitu jadi kalau di buku maupun literatur-literaturnya dibahasnya adalah jadi di growth ini memang untuk kalau target terhadap GDP itu memang di bukan itu satu-satunya jadi growth dari industri-industri yang tidak memberikan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat itu bisa ditekan nah kemudian growth dari industri lain atau sektor lain yang bisa yang lebih yang lebih sustainable untuk society maupun secara ekologi ekologi itu yang didahulukan gitu jadi shifting paradigm of growth-nya jadi nggak lagi nggak nggak cuman yaudah apa aja industri yang ada yaudah itu semua harus naik gitu kan nggak kelihatan bedanya nah kalau ini dipisah growth yang growth yang tidak yang kurang yang tidak terlalu bermanfaat itu bisa direm kemudian yang 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 lebih sustainable untuk society maupun ekologi yang didukung seperti itu nah kemudian gimana caranya nah ini beberapa mungkin terdengar utopia gitu itu juga disebut sih kalau di growth ini serasa tidak tidak nyata gitu cuman ide-ide nah itu misalnya dengan kalau ada pengurangan pengurangan permintaan dari konsumen seperti itu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak esensial nah lama-lama kan juga investasi di produk tersebut atau industri tersebut akan berkurang nah investasi ini yang harusnya di sektor ini bisa dialihkan ke sektor yang lain atau misalnya nah kalau dengan produk produk-produk ini menurun di sektor-sektor yang tidak esensial ini turun maka labernya juga bisa dipin ya walaupun tidak semudah itu ya untuk shifting labor karena kan ada skill yang diperlukan tapi jadi kalau yang di satu di sektor yang non-esensial ini turun jadi otomatis dan di sektor yang lain ini naik labor maupun investment bisa beralih ke sisi yang ke sektor-sektor yang lebih esensial ini kemudian nah untuk kaitannya dengan money and debt seperti itu disini money and debt dan growth imperatif nah ini kalau dibahasannya adalah karena tadi itu target utamanya si growth ini nah ini saya belum menemukan mana yang lebih dulu antara interest sama growth ini yang maksudnya apakah memang gimana hubungannya gitu tapi kalau disini dijelaskan karena tadi itu ada tujuan utamanya ini si growth ini jadi mau gak mau kayak kalau kita punya uang ya maksudnya utang ini harus ada capital ini harus ada pengembalian definisi capital nah ini definisi capital ketika uang jadi capital juga berarti dia bisa menghasilkan sesuatu gitu nah uang menghasilkan uang nah ini positive interest rate nah ini jadi berhubungan juga nah jadi kalau si growth ini di rombak jadi nanti dalam pengguna apa konsep hutang dan uang ini juga akan berubah gitu jadi gak lagi orang berhutang itu uang itu secara langsung bisa menghasilkan uang lagi gitu nah kemudian itu untuk ekonomiknya nah terus banyak bahasan apakah di growth ini compatible dengan kapitalism nah kapitalism ini kan juga maksudnya base-nya adalah growth dan capital accumulation jadi ya gak gak tepat sih karena si di growth ini gak teori dari di growth ini tidak tidak memusatkan kegiatan ekonomi itu di dalam capital gitu dan juga ya tidak memusatkan dalam capital dan juga capital dan capital accumulation ini kalaupun ada akumulasi kapital itu bukan untuk untuk si hanya si pemilik modal tapi juga harus di redistribute secara equal dan just kayak gitu nah kemudian jadi kalau emang mungkin gak sih ekonomi tanpa growth bisa gitu tapi banyak banyak aspek yang kalau di paper maupun buku yang menjelaskan yang di growth bisa tapi banyak aspek yang perlu diubah paradigmanya gitu atau cara sistem pengerjaannya nah kemudian ada juga paper-paper yang melihat tentang antropologi dan social sciences jadi ada gak sih sebenarnya komunitas-komunitas yang bisa hidup tanpa growth ya dan ternyata kan ada misalnya kalau negara itu butan butan itu kan mereka punyanya growth national happiness happiness index happiness index nah itu mereka gak pernah ngitung GDP kayak gitu dan mereka yang mereka utamakan itu adalah konservasi alamnya dan juga kesejahteraan masyarakatnya gitu nah terus kalau itu yang mungkin yang sampai sekarang masih ada walaupun kalau dilihat ya kalau dilihat dari teori ekonomi yang ada sekarang atau teori development yang ada sekarang ya kesannya si butan ini tertinggal tapi ya itu memang pandangan hidup ataupun paradigma yang ingin mereka gunakan gitu sistem struktur sosial yang mereka gunakan nah kemudian terus kita juga dari paper itu juga bilang bisa dilihat dari premodern steady state society gimana mereka ya growth itu bukan gak ada di gak ada di struktur sosial mereka ya kalau mereka punya kelebihan ya akan didistribute secara di kalangan mereka seperti itu kemudian nah tapi growth growth ini gak harus dilakukan nah kalau secara sosial kalau growth eddy growth yang mendadak maksudnya itu gak baik karena kan tadi secara struktur sosial pasti akan berubah semuanya jadi memang harus ada apa ya bukan pemberitahuan tapi kerjasama atau ya tadi shifting struktur sosialnya harus dijelaskan dan dipersiapkan seperti itu nah kemudian dari pembahasan sisi teknologi jadi kalau sebenarnya growth itu kan growth itu salah satu yang membantu faktor yang bisa menyebabkan growth itu terjadi adanya perkembangan teknologi misalnya mesin-mesin yang membuat produksi lebih efisien jadi produksi lebih banyak dan lain seterusnya nah tapi harus dilihat juga sistem teknologi ini datangnya itu dari mana nah balik lagi tadi kalau tadi growth itu ada konstruksi ideologi sama politisnya nah sekarang teknologi itu juga berkembang didasarkan pada apa gitu nah kalau teknologi yang selama ini berkembang ini untuk mendukung growth yang ada konstruksinya tersendiri ya berarti sebenarnya teknologi ini mendukung growth yang seperti itu gitu growth yang market based growth yang mendukung yang growth yang hanya berdasarkan moneter atau materialistic value gitu nah jadi tanpa tanpa mempertimbangkan sebenarnya kebutuhan masyarakat kebutuhan society-nya itu apa dan kemampuan dari alamnya itu bagaimana nah itu kan berarti harus ada juga teknologi apakah teknologi yang sekarang itu bisa aja dipakai gitu nah berarti ada harus ada pemahaman bahwa teknologi yang selama ini digunakan juga berdasarkan konstruksi yang mendasari si growth ini nah kalau terus gimana apakah di growth itu gak pakai teknologi gitu ya tetap pakai tapi harus melihat melihat kebutuhan lokalnya gitu kebutuhan society-nya jadi disesuaikan sama si society-nya itu seperti apa sebenarnya kebutuhan terhadap teknologinya dan yang yang dibutuhkan dan juga bisa tidak merusak lingkungan gitu yang masih sustainable untuk ekologinya gitu maaf satu menit lagi boleh oke boleh terus ya ini yang political science-nya demokrasi nah ya demokrasi juga terus demokrasi yang seperti apa kalau yang sekarang mungkin demokrasi juga menghilangkan otonomi dari society nah itu perlu dipertimbangkan lagi seperti itu nah ini sebenarnya ini contoh-contoh paper-nya kemudian jadi banyaknya sih di ecological economics sama journal of cleaner production kemudian ya ini buku-buku yang ada gitu kemudian ya tadi poin utamanya yang harus dilakukan itu risk di growth itu bukan negative growth tapi mereconstruct ide dari growth imperatif ini yang mana berdasarkan pada autonomi sufficient socially and ecologically equitable justice terus berdasarkan pada prinsip solidarity sama participatory nah implikasinya terhadap ekonomi dan keuangan seperti apa yang paling penting itu ini bahasanya supervisor saya itu di center capital gitu profesor saya bukan di ecological economics tapi Islamic finance Islamic economics yang mana Islamic economics juga membahas bahwa capital itu bukan yang utama gitu nah jadi yang paling utama adalah mendesain tercapital jadi poin utamanya udah bukan di capital owner nah terus harus ada just and equitable distribution of wealth and income kemudian cara yang berbeda untuk melakukan produksi sama konsumsi jadi produksi sama konsumsi ini harus benar-benar yang esensial untuk bersama-sama dan sesuai dengan pertimbangan sosial kemudian nah ini karena sekarang masyarakat society atau masyarakatnya itu juga sudah tadi yang modernity dan sebagainya itu jadi harus diutamakan lagi yang namanya common sama care gitu diantara semua lain jadi sharing space common itu misalnya sharing space infrastructure sama resources jadi mungkin kalau di teori ekonomi itu kan harus yang dioptimumkan atau maksimumkan kan individual utility ini harus paradigma diubah jadi common sama care satu sama lain ya itu sih inti utamanya kemudian kalau ini salah satu gambar yang saya suka dari websitenya di growth jadi kalau growth itu ya kayak ini gambarannya gajah terus kalau growth itu yang selalu naik kemudian kalau stationary state itu yang ya rata tapi ini bentuknya masih gajah kalau negative growth itu resesi tapi kalau di growth itu bukan ketiganya sebenarnya tapi si snail ini jadi skalanya diperkecil dan juga bentuknya berbeda kayak gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampai ke terima kasih oke makasih banyak mbak Dani aduh senang banget terima kasih jadi wah saya terkesan banget saya ada beberapa catatan juga tapi mungkin kita lempar dulu ke floor ada pertanyaan dari Prof Aris bukunya Kalis 2018 judulnya apa mbak oke oke kalau yang sebentar kalau yang ini paper yang ini yang tadi saya pakai itu paper kemudian saya share sebentar judulnya nah itu judulnya ya jadi kalau kalau yang Kalis yang saya gunakan disini ini judulnya saya cari paper ya ya paper annual review annual review of annual review of research on di growth oke jadi saya cari baik Prof kalau bukunya jadi sih kalau buku yang ini yang kumpulan saya pendek tentang apa itu apa namanya prinsip-prinsipnya di growth apa aja kemudian yang bisa dilakukan apa itu ada di buku di growth yang yang ijo ini yang vocabulary for a new era ini kemudian yang bukunya Kalis juga yang di growth yang cukup lengkap menurut saya Mbak Dhani kalau saya boleh ngomong ya boleh saya belajar banyak ini saya baru dengar silah di growth dari Mbak Dhani ini muridnya Pak Asutai rupanya ya iya iya tapi beberapa kali komunikasi oh oke oke Prof supervisornya Dhani iya oh gitu oke oke iya 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 saya baru belajar ini tentang di growth baru dengar jadi di growth itu tidak berarti negative growth ya bukan iya oke oke nah ini menggelitik saya untuk kembali tahun 2011 atau 2010 saya publikasi buku judulnya Indonesian Economy Entering a New Era diterbitkan dari Singapura dan itu isinya mencari paradigma baru dalam perekonomian di chapter terakhir saya menulis search for new development paradigm saya melihat beberapa kasus gitu dan mungkin nanti saya cari paper saya lagi moga-moga ada soft copy-nya nanti saya kirim ke Pak Kanti siap terima kasih Prof moga-moga ketemu bukunya oke oke itu bukunya Indonesian Economy Entering a New Era oke nah saya belum bisa komentar tentang di growth ya tapi saya mau nambahkan sedikit cerita ada dua orang yang satu orang kaya raya punya rumah rumah yang besar dekat laut rumahnya tamannya bagus tempat rekreasinya bagus ini orang yang kaya raya dia sakit gigi kalau dia sakit gigi dia harus bayar dokter gigi kan sakitnya gigi parah nih bayarnya mahal satu pihak ada dokter gigi yang pintar bagus dia kepingin beristirahat di tempat yang indah ada pantainya ada tamannya nah kalau dokter gigi ini menyewa villa yang begitu dia harus keluar uang dan kalau orang kaya itu ke dokter gigi dia harus keluar uang dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan terjadi karena dokter gigi yang bayar villa yang mahal dokter gigi yang bayar jasa untuk obat giginya tapi kalau dua orang ini ketemu terjadinya apa eh dokter gigi kamu ke vila saya yang mewah aja obati saya disitu kamu berhati semua akibatnya apa dokter giginya gak dapet duit apa orang yang kayanya tidak keluar uang untuk obati gigi tapi dua-duanya senang dokter giginya sembuh orang kayanya sembuh dokter giginya juga menikmati karena dia selambil meriksa dokter gigi orang kayanya dia main-main di pantainya di rekreasi di kebunnya nanti besoknya meriksa lagi sehingga dua-duanya sama tapi pertumbuhan ekonomi berkurang oke oke menarik ya ya sama aja kalau kita punya anak anak itu kita urus sendiri itu menurunkan pertumbuhan ekonomi iya kalau teman-teman tapi itu karena belum ada wacana mother's wage pak jadi belum ada gaji untuk ibu soalnya kalau sudah mulai dimasukin lain cerita ya gimana itu kelemahannya statistik GDP jadi kalau kita pakai caregiver yang mengurus anak itu maka pertumbuhan ekonomi naik maka kalau di kuliah saya sering berkata pada mahasiswa saya nanti kalau anda pulang minta dari orang tua anda untuk dibayar untuk kerjaan di rumah yang anda kerjakan kan gak bener iya tapi kalau anda dibayar pertumbuhan ekonomi naik dan kalau ibu-ibu nanti pulang ketemu suami minta dibayar untuk gaji sebagai istri nanti suami-suami juga minta dibayar istri gaji-gaji sebagai suami pendapatan nasional akan naik dua kali lipat jadi salah dong sebetulnya kalau minta digaji justru ibu-ibu rumah tangga ya malah pertumbuhan ekonomi naik nanti gitu ya tapi menarik nih Prof jadi saya mau tanya juga mungkin ke Mbak Dhani ada lagi konsep namanya gift economy apa peladanannya bahasa Indonesia apa ya ekonomi hadiah gift economy jadi kalau di Australia waktu kemarin kami tinggal di sana tiga tahun saya sempat join satu Facebook group judulnya buy nothing buy nothing jadi ini komunitas yang awalnya katanya di Amerika terus sekarang sudah buka cabang di berbagai negara termasuk di Australia jadi Australia ini salah satu cabang aja dan disitu mereka bikin grupnya terbatas untuk orang-orang yang memang tinggalnya katakanlah di satu RT atau RW tertentu gitu dan disitu kita bisa share informasi kalau kita ingin memberikan sesuatu misalnya kita punya sepeda anak yang udah kekecilan kita foto kita taruh di Facebook group itu kita tawarkan ini feel free siapa yang mau semua yang berminat silahkan komen nanti yang punya barang berhak menentukan siapa yang mau dikasih gitu entah misalnya ada yang kasih alesan oh because anakku mau ulang tahun nih ini ukurannya pas banget untuk dia please consider me nanti semua orang bisa bilang gitu terus nanti yang punya sepeda bisa consider apakah dia mau memberikan sebagai hadiah ulang tahun atau misalnya ada orang lain yang punya alasan lain lagi misalnya aduh aku udah lama bolak-balik ke toko barang second hand nyari sepeda yang cocok untuk anakku tapi gak ketemu-ketemu ini this will be perfect for her gitu misalnya ya terserah apapun alasan personal dan orang berhak juga memberikan menawarkan sekedar waktunya misalnya waktunya waktu ada kejadian penembakan di Christchurch di New Zealand di grup Facebook itu tiba-tiba ada satu orang yang membuat postingan dia menawarkan waktunya jadi kita tidak perlu memberikan barang material tapi menawarkan waktu kita untuk duduk ngopi bareng dan ini ditawarkannya kepada khususnya muslim yang mungkin traumatis dengan kejadian yang ada di Christchurch si tetangga ini menawarkan waktu untuk ngopi bareng untuk ngobrol-ngobrol aja gitu dan ini bentuk dari gift ekonomi yang saya tahu sih nggak tahu kalau Mbak Nurdani pernah terupah karena nggak dihitung kalau orang yang membantu itu profesional dan dia dibayar sebagai psikiatris maka pertumbuhan ekonomi naik naik tapi kalau itu jadi nggak naik nggak dihitung ya Prof ya nggak naik itu lucunya sekarang baik-baik saja gitu ya Mbak Mbak Kanti kalau ada orang tua 85 tahun miskin kena katarat perlu disembuhkan nggak ya perlu dong Prof tidak mendorong pertumbuhan ekonomi orang miskin tua sudah bisa melihat produktivitasnya kan nggak ada oh gitu oke nah itu jadi maka saya bicara teman-teman kesehatan kalau menyehatkan orang orang-orang miskin tujuannya mulia tapi kalau ukurannya pertumbuhan ekonomi itu nggak ada gunanya orang miskin kalau orang kaya produktif sakit disembuhkan produktivitasnya terjaga tapi kalau orang miskin tidak produktif tadi Mbak Dhani juga bicara produktif orangnya nggak produktif tidak menghasilkan uang mengapa disembuhkan kalau orang miskin itu meninggal dunia kan per capita income turut naik kejem kan oke ini kejem sekali ini kejem sekali ini ya ini the dark side of the dominant paradigm ya Prof untungnya sekarang sudah mulai berubah bicara-bicara sustainable development SDG itu mengatakan seperti yang Mbak Dhani katakan pertumbuhan ekonomi itu hanya alat salah satu alat bukan tujuan orang keliru mikir menjadikan tujuan makanya Mbak Dhani pikir katakan tadi juga banyak industri-industri yang sebetulnya nggak berguna tapi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ukurnya disitu semua dan sekarang ini kalau di ekonomi itu ada real sector ada financial sector financial sector itu tujuannya untuk memperlancar real sector tapi sekarang financial sector itu mendominasi perekonomian dunia 70-80% GDP itu betul ya Mbak Dhani dikuasai oleh financial sector sesuatu yang nggak real hanya on paper gitu gimana Dhani mau nanggapin kayaknya itu kelihatannya dengan Pak Asutai cocok gitu itu udah di brainwash sama Pak Asutai sama Pro Memer Silahkan silahkan cerita ya tadi mungkin ya sesuai sih tadi jadi kalau kayak misalnya tadi yang bantu orang tua atau misalnya menyembuhkan orang yang udah tua ya itu nggak akan menambah GDP jadi akan less likely less likely untuk dilakukan gitu makanya jadi nggak penting untuk care sama orang lain untuk baik sama orang lain karena ya nggak dihitung gitu nggak masukin dengan GDP nah terus kayak misalnya yang ada mother's wage sebenarnya takutnya itu malah semakin menguatkan posisinya GDP growth gitu karena karena ya untuk meningkatkan GDP ya memang ibu-ibu ini harus digaji biar kelihatan gitu di sumber pemasukan gitu padahal harusnya bukan itu apa harusnya yang diubah bukan bukan cara menghitung ya tapi konstruksi sosialnya ya mungkin ya malah melanggengkan melanggengkan konsep growth itu sendiri ya iya growth yang GDP ini tadi mungkin yang harusnya diubah ya bukan jangan materialnya aja yang dilihat mungkin seperti itu kalau menurut saya pribadi terus kalau yang financialization iya itu itu iya banget kayak finance juga gimana mbak finance finance kan sebenarnya cuman bagian dari ekonomi yang mana ekonomi itu juga sebenarnya bagian dari society tapi kalau secara dihitung nominal rupiahnya atau nominal dolarnya itu gedenya udah melebihi ekonomi gitu kayak masih 70% sih tapi kalau misalnya ngeliat flow-nya gitu bukan yang stock ya itu jauh lebih besar misalnya kayak derivatif itu berapa persennya lebih besar dari GDP tapi padahal derivatif cuman turunan dari produk keuangan udah gitu gak sampai orang bawah juga gitu yang yang bertransaksi derivatif juga cuman perusahaan-perusahaan besar ataupun juga orang-orang kaya aja gitu nah finance kan sebenarnya media untuk distribusi si ekonomi ini ya nah harusnya ya ke real sektor gitu dari orang yang punya uang ke yang butuh uang terus nah tapi itu gak terjadi karena ya tadi tujuan utamanya growth terus yang positif nah sekarang kalau mau ngasih ngasih pembiayaan ke orang kecil kan kecil ya udah lah returnnya sebenarnya returnnya gede gitu karena kan lebih ke lebih nyata gitu ya cuman risikonya juga besar gitu gagalnya lebih besar terus akhirnya ya gak banyak yang lari ke real sektor larinya ke sektor-sektor yang lebih menguntungkan gitu misalnya bank gitu jadi bank itu membiayai apa meletakkan uangnya di bank lain itu ya cukup besar karena kan dia menaruh duit gitu aja di bank lain kan dapet bunga gitu ketimbang dia kasih ke orang yang belum tentu ya misalnya UMKM gitu belum tentu untung kalau mau pakai yang bagi hasil misalnya maksudnya mempertimbangkan tapi tapi kan sebenarnya ya mau maksudnya ada kemungkinan usaha-usaha di sektor real ini nanti ada restrukturisasi gitu-gitu maksudnya risikonya banyak gitu dibanding dia taruh uang di sektor keuangan yang lain gitu nah ini sih tadi karena mungkin asalnya juga dari growth imperatifnya maksudnya pokoknya harus positif gitu nggak ada tuh growthnya turun ataupun nggak untung kayak gitu terus jadinya banyak kan ya finansialnya juga berputarnya di yang atas-atas aja nggak sampai ke bawah gitu terus kayak pasar modal juga yang bisa chip maksudnya yang bisa IPO juga kan harus yang udah memenuhi berbagai kriteria terus yang bisa investasi misalnya investor-investor itu kan juga harus yang melek melek keuangan gitu yang yang cukup paham lah nggak bisa kalau sembarangan orang masuk ke situ gitu jadi ujung-ujungnya di atas-atasnya ini lagi aja oke ini ada pertanyaan dari Mbak Desi murdhani berarti di growth dekat dengan konsep sustainability ya di akuntansi juga ada problematizing profit kira-kira sama dengan di growth nggak ya tapi untuk level perusahaan atau apakah di growth ini hanya untuk level negara sebenarnya bisa untuk level manapun jadi maksudnya kalau level negara kan akan turun ke bawah-bawah juga maksudnya ada maksudnya tadi kalau misalnya sistem ekonomi yang di atas berubah kan mau nggak mau ke bawah-bawahnya juga berubah nah tapi sebenarnya kalau di literatur tentang di growth ini mengkritisi tentang sustainable konsep sustainable development juga sih karena masih market base gitu jadi masih akarnya itu akarnya itu masih kapitalisme kapitalisme dan neoliberalisme gitu ada konstruk developmentnya itu ya sustainable development masih ada developmentnya ya mungkin tapi kalau melihat teori development itu kan juga nah ini kalau saya baca-baca di buku development dari penggiat di growth ini jadi kan sebenarnya development ini juga sangat euro-sentrik gitu jadi konsepnya adanya dari barat gitu terus kemudian diberikan maksudnya di apa ya impose ditekankan ke semua pihak semua bagian gitu termasuknya maksudnya walaupun mungkin nggak sesuai nggak sesuai sama konstruksi sosialnya di situ jadi sebenarnya kalau di growth sendiri dia nggak cocok sebenarnya dia merasa sustainable development ini nggak sesuai karena masih market base gitu jadi market base dan ada ada target-target yang sudah ditetapkan gitu jadi dari itu harus dicapai oleh semua semua pihak yang mana karena SDG itu juga universal ya berlakunya ya iya kalau dari di growth nggak karena saya itu follow twitternya profesor-profesor di growth sama pokoknya follow twitter gitu jadi mereka tuh hampir tiap hari mengkritisi yang green growth green new deal green new deal yang di Eropa Eropa sama US mereka kan ada tentang green new deal sama green growth gitu lah maksudnya growth tuh tetap ada tapi green aja gitu maksudnya yang ke ke sektor-sektor yang hijau gitu yang renewable energy gitu-gitu tapi nggak mengubah konstruksi sosial nggak mengubah konstruksi dibaliknya jadi masih market base gitu takutnya kalau masih market base kayak gitu jadi ada komodifikasi sumber daya alam ini gitu jadi karena mungkin ini ada hubungannya sama ekonomis of scale ya jadi karena kayak harus ada titik tertentu yang menguntungkan gitu nah jadi kalau cuman sedikit kan mungkin nggak bisa untungnya nggak gitu besar maksudnya kosnya masih jauh lebih besar nah kalau misalnya kayak sumber daya alam ini misalnya dijadikan dibikin apa ya bahasanya dikomersialisasikan nah nanti takutnya jadi nggak sustainable juga karena orang berlomba-lomba karena tahu oh itu ada pasar komoditas baru tuh ayo rame-rame kasih itu ntar jadi nggak memperhatikan aspek-aspek yang ekologi dan juga sosialnya gitu jangan-jangan misalnya kayak oh waktu itu saya ingat ada pertanyaan jadi ada teman yang propose tentang penggunaan sabut kelapa ya apa yang kelapa itu batok kelapa itu buat bahan bakar nah tapi takutnya kalau orang tahu ini itu profitable nanti jadi kayak semua orang mau usaha si batok kelapa ini terus sabut kelapa ya sabut kelapa batok kelapa ini terus jadinya terus semakin banyak kayak palm kelapa sawit gitu jadi nanti semakin banyak yang di emang saya semakin banyak yang menumbuhkan pohon kelapa tapi nggak dilihat nih ya gitu terus kapan itu saya datang ke summit workshop conference gitu tentang sustainability gitu nah si salah satu pembicaranya itu dari industri dia mau menggunakan produk-produk kehutanan ini untuk underlyingnya sukuk nah kemudian ada yang tanya termasuk eukaliptus eukaliptus nah terus kayak ada yang tanya eukaliptus itu bagus bagus-maksudnya menggunakan eukaliptus bagus tapi eukaliptus itu kan sebenarnya akarnya terlalu kuat jadi dia menyerap air-air di sekitarnya nah nanti kalau concernnya masih tentang profit kalau semua mau nggak membangun eukaliptus kan keseimbangan alamnya juga nggak terjadi gitu karena semua airnya diserap sama dia gitu jadi yang ditakutkan sebenarnya sama kalau masih belakangnya itu masih market-based sama profit-oriented tapi tadi ada komodifikasi yang tersalah oke jadi tadi Mbak Desi yang bagian problematizing profit itu sama nggak kalau itu level firm level gitu ya level perusahaan bisa aja di growth bisa sampai ke yang level mikro karena kan seharusnya perusahaan goalnya bukan untuk earn profit dong harusnya wow luar biasa ya ini harus cuci otak semua cuci otak sama supervisernya Dani oke ada temen nggak Nay silahkan Nay iya Dani terima kasih paparannya menarik menarik sekali yang disampaikan Dani tentang konsep di growth dan juga tadi insight dari Prof Aris saya itu jadi apa namanya terpikir juga mungkin saya nggak tahu tadi ada yang saya skip atau nggak penjelasan Dani cycle dari si degrowth itu sendiri gitu jadi ketika degrowth pertumbuhan ekonominya artinya rendah atau tidak aktivitas-aktivitas yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tapi disitu juga ada dari sisi development juga saya jadi terpikir cycle-nya itu kalau secara holistik walaupun tadi ada konstruk-konstruk yang Dani jelasin ya dari buku atau paper tadi ketika misalnya secara sosial karena ini kan emang konstruksi sosial sekali ya ketika dampaknya terhadap kualitas manusia misalnya pendidikan dan lain-lain gitu yang misalnya ada dalam sustainable development itu gimana ya cycle-nya karena kan untuk mendorong kualitas manusia dari sisi kesehatan pendidikan dan sebagainya juga tidak bisa dipungkiri ada peran ekonomi yang besar juga disitu jadi saya tuh saya tuh jadi agak agak rumit gitu mikirnya di satu sisi ketika kita mendobrak apa paradigma yang mainstream yang dominan gitu ya bahwa semua itu harus dihitung dalam dengan uang dalam konsep yang dihitung di konsep ekonomi gitu secara materi itu memang jadinya tadi secara hubungan antar manusia sosial juga jadinya buruk gitu tapi di satu sisi juga untuk mendorong tadi kualitas manusia juga membutuhkan stabilitas perekonomian yang baik gitu di suatu negara nah itu saya jadi terpikir itu nah kedua mungkin berhubungan juga tadi Insight dari Prof. Arish juga menarik sekali gitu bahwa apa namanya ada kelompok-kelompok atau grup sosial yang jadinya kan termarginalkan gitu ya akibat akibat adanya konsep ekonomi yang mainstream banyak gak sih Dhani penelitian tentang itu karena sebenarnya kita juga Mbak Antia ada reading group yang belum kita laksanakan juga dari Anies tentang disabled gitu ya grup sosial yang punya disabilitas banyak sekali jadinya grup sosial yang termarginalkan dan itu sangat ternyata socially constructed gitu karena dari sisi ekonomi ya paradigma kita bahwa memang segala sesuatu itu harus profit gitu kan sehingga sangat wajar ketika grup sosial ini jadi ter-oppressed jadi termarginalkan dan karena dianggap tidak berdampak signifikan iya gitu jadi mungkin kalau Dhani ada insight yang lebih luas tentang itu boleh di-share dan bisa kita diskusikan lebih lanjut next sesi terima kasih Dhani udah di-booking tapi tadi ada Prof Aris juga janji nyariin tulisannya ya Prof kalau ketemu boleh gak sharing buat kita Prof senang hati saya carikan tulisan-tulisan itu oke makasih banyak Mbak Dhani mau jawab pertanyaan Mayunda yang pertama tadi cycle yang pertama cycle yang kedua yang yang termarginalkan kalau yang termarginal kan yang kayaknya yang mereka udah ada grupnya itu yang feminis feminis di grup itu ada feminisem aktivis gitu yang disitu karena mereka merasa perempuan tadi kayak masih belum jadi bagian masih kayak cuman supporting aja gitu bukan aktor utama gitu itu ada sih kalau yang disabled saya belum menemukan tapi mungkin nanti bisa coba saya cari dulu itu sih paling sama gak tau apakah global self itu termasuk yang termarginalkan nah itu mereka banyak ada bahasannya gitu karena kan selama ini senternya ada di utara ya global north bahasanya ya jadi gak tau apakah global self itu masuk yang termarginalkan atau enggak mereka banyak bahasannya gitu sih north sama self sama yang udah ada feminis tapi nanti coba saya cari kemudian untuk yang cycle nah kalau yang sekarang sih karena ini yang sistem yang mainstreamnya udah ada terus gimana cara transisinya ke degrowth kalau yang dibahas itu caranya bisa dimulai pelan-pelan tadi shifting dulu ke sektor-sektor yang lebih esensial sambil mengubah persepsi masyarakatnya kayak gitu yang esensial seperti apa esensial misalnya pendidikan kesehatan energi yang lebih efisi yang lebih ramah lingkungan terus agriculture yang yang corenya gitu yang basic needs gitu jadi kalau misalnya yang kayak belanja belanja baju teknologi gadget gitu-gitu yang kayak dikurangin terus yang yang brown brown energy itu yang kayak pake coal pake oil gitu dikurangin kemudian terus sharing space gitu jadi lebih ke tadi yang mungkin gift jadi gift ekonomi itu juga salah satu shiftingnya gitu jadi beralihnya ke mungkin berbagi space berbagi resources terus nah itu kalau mau saya itu yang secara yang bisa dilakukan sama orang per orang ya terus nah tapi kalau nah mungkin yang lebih berat itu yang di level politiknya kayaknya itu yang yang krop Aries ngangguk-ngangguk nih abis krop Aries sharing ya saya juga pengen nanya dimana nih alotnya kalau kita mau mainstreamkan perspektif yang alternatif ya Dania hitungannya masih non mainstream kan ya karena si di growth ini pun selalu dibilang utopia gitu kayak tapi sebenarnya perlu gitu karena emang kalau kayak gini terus buminya juga gak sanggup manusianya juga semakin materialistik gitu jadi semakin jauh sama mungkin kalau di islamic finance pitrahnya kan sebenarnya gak cuman individu gitu ada sisi altruismnya juga gitu nah itu gak tercapai gitu lebih berat ke individunya doang nah nah tapi mungkin yang berat ya tadi di level politiknya nah itu yang kalau saya pribadi sih belum bisa menjawab karena kalau dari bacaan ya memang disebutkan juga emang ya ini beratnya di sisi politiknya gitu yang mana terlalu banyak kepentingan ya kayaknya untuk shifting ke sana gitu walaupun mungkin kalau beberapa negara nah kalau si profesor-profesor di growth ini kalau di twitter mereka tuh yang didukung macam kalau UK mereka dukungnya Jeremy Corbyn labor terus kalau US mereka dukungnya Biden ya yang kamu eh kok Biden sih yang yang kemarin membawa tentang universal healthcare itu lah pokoknya bukan bukan Trump lah intinya yang satunya nah itu jadi Obama Obama care bukan bukan yang calon Sanders Sanders Ben Sanders Sanders nah jadi jadi kan berarti harus ada shifting politiknya gitu lah jadi itu mungkin yang berat ke night cycle halnya sih kalau sekarang yang di buku dijelasin kayak gitu jadi berubahnya pelan-pelan sambil menjelaskan ke menjelaskan ke masyarakatnya jadi nanti bisa keseluruhan tapi ya itu bukan hal yang mudah proses yang panjang ya Prof Aris bisa share insight politik pertanyaan saja saya pertanyaan kenapa gaji dosen di Indonesia murah karena gak dianggap penting karena bukan sektor yang memberikan profit besar tapi menohok ya Prof padahal essential worker saya kasih contoh sekarang kenapa non-renewable resources itu belum berhasil dikembangkan karena antara lain politiknya adalah yang non-renewable itu masih menguntungkan jadi sekarang ini dengan wabah ini harga minyak batu bara jatuh ini tidak menguntungkan untuk mengembangkan renewable resources karena yang pakai batu bara jadi masih murah kedua adalah sebetulnya kalau kita pakai solar energy misalnya itu kan murah sekali kan matahari banyak sekali di sini dan banyak swasta sudah mau pasang juga kan jadi tapi kalau itu terjadi apa-apa pertumbuhan ekonomi turun banyak yang punya modal-modal berurusan itu juga males pajaknya ke pemerintah juga berkurang maka sekarang masih alat sekali padahal itu yang solar energy yang gampang-gampang solar energy itu saya dengar gampang sekali ya cuma bahannya katanya masih import dari Cina buat sendiri hebat murah itu dipasang kita bisa pakai sendiri hampir semuanya bahkan kita bisa surplus energy bisa dijual energinya nah karena apa ya itu mengurangi pertumbuhan ekonomi sama mungkin kalau boleh menambahkan jadi kalau yang renewable energy itu misalnya angin terus air sama solar sama tahap cahaya matahari itu belum ada teknologi untuk menyimpan eksesnya jadi keadaan sangat bergantung dengan ketersediaan sumber daya itu kalau misalnya anginnya lagi gak ada atau mataharinya lagi gak ada jadi gak bisa beroperasi yang mana ini nanti menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi produktivitas gitu karena kan kita kayak kalau gak kerja tuh dibiarkan maksudnya orang tidur aja kayak ngapain sih tidur mu gitu mengurangi produktivitas gitu terus misalnya kayak mati lampu dikit kan semua orang udah heboh karena kayak aduh kerjaan gimana gitu nah padahal mungkin ada waktunya untuk shutdown gitu nah itu nah itu kayak tadi karena bro produktivitas sudah ada kalau sekarang tekniknya menyimpan listrik dari sinar matahari itu sudah ada oke prof ya sudah ada cuma PLN gak mau aja oh gitu jadi mestinya energi tersisa itu dimasukkan ke PLN listriknya tapi PLNnya yang belum mau oke nah sekarang tinggal kemauan kita itu kalau soal nyimpan aja teknologi bisa diciptakan harusnya tapi Prof kalau kita punya 100 kayak Mbak Dhani jadi kementerian ESD jadi menteri ESDM jadi kepala apa tadi lembaga-lembaga itu tadi yang penting-penting untuk mereformasi dirinya gitu ya itu itu kira-kira bisa terjadi gak yang non-mainstream ini bisa terjadi mainstream non-mainstream jadi mainstream itu kan setelah satu generasi oh gitu ya Prof ya perlu waktu jadi ya memang kalau yang sekarang buat policy making kan belajarnya 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu kadang-kadang nah memang gimana-mana begitu dan memang yang dikatakan Mbak Dhani tadi memang masih utup ya ya memang sedikit kita memang bagaimana membuat orang bisnis mau melakukan hal itu kita harus membuat pebisnis itu merasa diuntungkannya sekarang kalau kita nanam tanaman sendiri di rumah organik gitu tanaman hidroponik bagus sekali kalau hidroponik nanam sendiri kan pertumbuhan ekonomi berkurang itu iya lebih sehat sebetulnya jadi saya tahu sekarang istilah di growth itu ya itu sebetulnya persis sekali yang saya pikirkan jadi nah tapi memang buku teks semuanya kan belajarnya harus tumbuh ekonomi Jepang itu ekonominya nggak tumbuh baik-baik saja hidupnya itu kan orang mengatakan the loss decade itu tahun 2000-2010 ya tapi saya lihat tahun 90-an saya kalau ke Tokyo itu di pinggir jalan orang jualan makanan itu paling-paling 1000 yen 6 tahun lalu ke Tokyo banyak sekali makanan masih 1000 yen di bawahnya jadi nggak ada perubahan harga saya bilang ya ekonominya deflasi tapi kan baik saya bilang gitu ya purchasing power-nya emang naik itu yang perlu dibikirkan mungkin Mbak Dhani baca juga tulisan-tulisannya Amartya Sen ya ya Sen kalau jadi orang Perancisnya itu ada juga siapa tuh Stiglitz dari Amerika itu orang Perancis sama Piketty ya itu lain lagi ya Piketty itu lain lagi ada lagi yang bersama Amartya Sen dari Perancis yang membuat Sustainable Development Goal itu siapa itu namanya Piketty lain lagi juga ya aduh saya lupa ya jadi kalau ruang untuk membicarakan yang non-mainstream ini di fakultas kita seberapa luas sih Prof Aris sudah banyak kemajuan dibanding zaman saya muda zaman saya muda itu di fakultas kita itu kalau ngomong semuanya moneter industri gitu ya topik-topik lain itu etnisiti segala macam itu di luar jangkauan sekarang di fakultas ekonomi dan bisnis kadang-kadang susah cari ahli moneter oh gitu ya iya sekarang sudah berubah banyak sekali apalagi di kalangan-kalangan yang muda itu sudah yang dibicarakannya macam-macam kesehatan pendidikan infolotik kemiskinan membanggakan mungkin diajak juga teman-teman yang dari Departemen Ilmi Ekonomi untuk bicara ini iya nih harus nih nanti kita cari ada Mbak Alin sebetulnya ya yang suka bicara tentang lingkungan lingkungan iya betul nanti kita undang deh Mbak Alin tapi untuk sampai ke digros kok saya ngerasanya kalau manajemen masih jauh ya bro ini makanya saya tanya Mbak Dandini di bidang manajemen atau di bidang ilmu ekonomi gimana kalau di manajemen dan finance finance yang mungkin tapi sebenarnya ya manajemen itu kan sekarang juga konstruksi berpikirnya berdasarkan mainstream economics ya profit oriented juga iya iya gak sih bu kayak marketing marketing juga nah ini digros itu meng oppose marketing advertisement karena karena meningkatkan konsumerism gitu orang kan jadi beli hal yang gak perlu gara-gara nonton iklan gitu oke mam gimana ada mas imam nih teman-teman yang dari marketing ada tanggapan mam oke gak apa-apa mungkin imam sedang occupied jadi kalau keuangan juga sama keuangan juga malah lebih udah jelas banget lah itu kayak mengekonstruksi interest maksudnya time value of money gitu-gitu udah pasti gak gak pas gitu sama institusi perbankan itu kan sebenarnya juga bukan organik ya maksudnya kalau bahasanya programnya setiap ngisi moral ekonomi pasti kayak coba kalian cek bank itu ada gak bahasa di daerah masing-masing di lokality masing-masing gak ada kan sebenarnya namanya bank kan ya itu menunjukkan kalau gak organik itu itu impos iya gitu jadi keuangan sih jelas ada yang banyak itu marketing tadi sebenarnya operasi juga kan operasi juga ber apa konstruksinya juga berdasarkan profit oriented kalau mungkin yang agak mendingan SDM kali ya karena walaupun profit walaupun profit oriented tapi masih memperhatikan mentality kalau di ada salah satu paper yang sedang menawarkan melihat perspektif lain ya melihat korupsi itu corruption as care karena dalam penuturan informanku kemarin waktu riset ya Mbak Dhani kalau boleh sharing sedikit yang mereka bicaranya bahwa mereka memikirkan pihak lain gitu ya kayak misalnya pebisnis merasa perlu kasih uang terima kasih gitu ya atau tip atau apalah karena mereka memikirkan nih pegawai pemerintah yang gajinya kecil itu tadi kalau kata Prof Arief Prof Arief bilang gaji kecil karena dianggap nggak penting ya mungkin ya jawabannya kesitu gitu jadi ada ekspresi ekspresi sepedulian yang lewat kacamata barat diterjemahkan sebagai korupsi gitu padahal untuk kondisi kita itu adalah praktik yang justru morally justified gitu malah dianggap bagus menunjukkan kita peduli sama orang lain gitu jadi ini tapi pasti akan create tension ya pasti dimusuhin oleh para pegiat anti korupsi ngomong kayak gini gitu tahun 90-an pernah kerjasama dengan Amerika Serikat saya di lembaga demografi dan itu gaji peneliti di Indonesia sama yang kelapangan segala itu itu kalau gaji benerannya itu rendah semua nah tapi tidak boleh ada institutional fee tidak boleh apa nah maka caranya biasanya gaji dinaikkan seperti standar Amerika tapi itu nanti dibagi-bagi secara merata sesuai dengan standar setempat tapi waktu buat gajinya tinggi nah orang Amerika melihat itu this is a practice of corruption ya karena pakai kacamata mereka gitu padahal kita kan lain ya kondisinya disini gitu kan tantangannya beda dan ya masalah kesenjangan juga gitu jadi memang menarik ya kalau kita pakai kacamata yang berbeda untuk melihat segala sesuatu oh iya itu lebih indah iya teman-teman terakhir masih ada pertanyaan sekarang udah 329 ya mungkin satu menit lagi kita harus tutup ada yang mau kasih komentar lagi untuk Mbak Dhani mungkin nanti saya kirim juga tulisan saya tentang economics of justice wah wah terakhir terakhir baru sudah lama mulainya tapi enggak selesai-selesai jadi baru catatan pendek mungkin nanti kalau teman-teman mau mengembangkan lebih lanjut bagus wah luar biasa kita mau di-share Prof tapi selama ini pengalaman Prof Aris kalau ngobrol dengan orang-orang yang katakanlah masih lensanya masih lensa mainstream untuk meng-convert mereka itu susah enggak sih Prof ya enggak mungkin enggak mungkin jawabannya oke iya di-learning itu susah di-learning tau ya unlearning saya taunya unlearning sama kali ya jadi kalau kita sudah masuk disini dikeluarkan lagi itu lebih susah daripada memasukkan sesuatu yang baru saya pun sering merasa membuang sesuatu tapi perkembangannya lebih banyak yang sudah melihat sebetulnya cuma di dunia internasional di Indonesia juga berat karena tekanan dari World Bank dari International Institution semuanya tuh walaupun World Bank juga ngomongnya Sustainable Development tapi ngomongnya apa kata Mbak Dani tadi kayak Green Growth inclusive growth masih growth cuma inclusive inclusive itu apa ya cuma untuk bahasa-bahasa aja kan inclusive gitu ya tapi masih belum maka perubahan paradigma itu penting sekali tapi kalau kita nulis paper tentang paradigma pembangunan karena kita bukan pemenang Nobel itu dianggap gak bener maka nanti kalau Mbak Dani sudah pemenang Nobel mengubah dunia baru oke siap kita doain amin makasih banyak Prof Aris makasih semuanya terima kasih makasih Mbak Dani sampai ketemu kira-kira dua minggu lagi kita mau bikin agenda spesifik tentang metodologi riset sebetulnya ya teman-teman ada yang minta dari grup kita membahas tentang interpretivism gitu ya interpretivism Prof jadi ini mungkin opositnya positivism ya yang biasanya dengan riset kuantitatif dan objektivismnya nah ini opositnya interpretivism yang menekankan pada pemaknaan realitas sosial oleh manusia gitu ya jadi kita mau mengeksplor bagaimana sih melakukan penelitian dengan lensa interpretivism itu dua minggu lantai sekarang kan baru rambut data ya big data itu juga sesuatu yang bisa kita bongkar itu sebetulnya big data untuk kepentingan siapa itu dan gimana dan ya tadi balik lagi konstruksinya Google itu menyasar India Indonesia dan Vietnam pasar itu untuk menjual jasa-jasanya sampai ke pelosok-pelosok ya kemarin saya ngobrol ini mungkin topik lain lagi ya tapi sempat ngobrol dengan salah satu teman yang kerja di Google dan beliau juga cerita gitu bahwa mereka sekarang sangat senang engage dengan komunitas karena komunitas ini banyak inovasi yang nanti pada ujungnya akan menaikkan aktivitas di dunia daring ya di online gitu dan itu nanti jadi ya omset buat mereka gitu ya jadi luar biasa nih mereka pergerakannya udah masif sekali gitu ya udah nempel dengan komunitas anak muda dan lain sebagainya gitu bukan untuk apa-apa tapi ya untuk balik lagi untuk profit ya untuk agenda mereka gitu tapi oke menarik sekali kita bisa terus sampai maghrib nih kalau nggak ditutup menarik orang manajemen bicara tentang anti-groups iya mbak Dhani angkat jempol dua oke sekian dulu teman-teman selamat sore selamat sore assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum